Halo, selamat bertemu kembali dengan channel Bisnis 2000. Kali ini kita akan berbagi sebuah video mengenai bagaimana cara mencetak ulang bukti transaksi di aplikasi Mandiri Online. Sebagai mana kita ketahui, aplikasi Mandiri Online adalah aplikasi yang diberikan oleh Bank Mandiri bagi nasabahnya untuk dapat bertransaksi online, baik mentransfer, cek mutasi rekening, cek saldo, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara mengeceknya. Pastikan sahabat semua sudah login di aplikasi Mandiri Online. Kemudian klik tanda ini, menu yang paling kiri atas. Ambil saja menu paling kiri atas. Kemudian ambil menu status transaksi. Kemudian setelah ambil menu status transaksi, kita cari ya. Kita ambil dahulu, misalnya kita ambil dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13. Setanggal 10 sampai tanggal 13 Mei 2020. Kemudian kita cari transaksi yang terjadi. Nah, kita ada di situ 2 transaksi, yaitu transaksi yang kita lakukan. Nah, 2 transaksi yang dilakukan pada tanggal tersebut, pada tanggal 11 Mei. Kemudian langsung saja diklik pada barisnya, yang ingin kita cetak ulang. Oke, ini dia transaksinya sudah berhasil dicetak ya. Ini adalah transfer yang dilakukan pada tanggal 11 Mei. Dan, tengok di bagian bawah itu sudah ada tombol untuk men-share. Silahkan di-share bukti transaksinya kepada orang yang membutuhkan. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan channel Bisnis 2000. Nanti pada video berikutnya, kita akan coba memberikan video bagaimana cara cetak ulang bukti transaksi melalui internet. Ya, melalui internet banking yang ada, mandiri online yang melalui web browser. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000. Salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000.